Intro Halo guys, kami baru saja mengunjungi Indocomptek 2015, salah satu pameran gadget terbesar di Indonesia. Di video ini, kami akan melakukan hands-on untuk beberapa perangkat. Yang pertama adalah Lenovo V-Plus. Pertama kali melihatnya, saya langsung mengagumi design dari fablet ini. Terasa sangat mewah. Tapi tidak bisa dipungkiri, desainnya mirip dengan iPhone 6. Bodinya juga terbuat dari metal dengan sisi-sisi yang membundar. Layar 6,8 inci Full HD yang sudah mengusung panel IPS-nya pun terlihat sangat bagus. Fablet ini menggunakan prosesor octa-core Snapdragon 615, RAM 2GB, ROM 32GB, dan terdapat slot microSD. Fablet ini memiliki 2 slot SIM card, dan terdapat konektivitas 4G. Letak speaker-nya pun cukup unik, yaitu di belakang atas sejajar dengan kameranya, dan terdapat fitur Dolby Atmos di speaker-nya. Saya tidak tahu nama Dolby Atmos ini hanya merupakan gimmick atau memang memiliki kualitas yang sama dengan bioskop dengan speaker Dolby Atmos. Sepertinya tidak mungkin. Bodinya sendiri cukup tipis, dan nyaman jika dikenggam dengan satu tangan. Walaupun ukurannya hampir 7 inci, tetapi sangat compact. Sepertinya cocok bagi Anda yang menyukai smartphone dengan layar yang sangat besar, tapi masih cukup compact. Fablet dari Lenovo ini dibanderol dengan harga Rp 3 jutaan. Lalu kami juga mencoba Blackberry Leap. Perangkat ini sepertinya versi lanjutan dari BBZ3 atau BB Jakarta. Kedua perangkat tersebut memiliki desain yang sangat mirip. Dalam segi spesifikasi terdapat update, tetapi tidak terlalu signifikan. BB Leap masih menjalankan OS BB10 terbaru, karena sayangnya belum Android, seperti BBproof. Tetapi yang saya dengar, BB10 bisa menginstall aplikasi Android. Harganya dibanderol sekitar Rp 3 jutaan. Kalau kalian ingin melihat brosur dari Indocomtex, silakan kunjungi website kami. Sekian dari kami, tunggu video kami selanjutnya. Thanks guys. Terima kasih telah menonton!